Yang baik jangan ditunda. Kalau takut gak dapet rejeki, Allah akan siapkan rezekinya. Jadi ini lebih cepet pindah kesini, akan lebih baik. Gak tapi lu eh, tapi lu kalau tiba-tiba besok setelah dikasih tau sama Tedesi, yaudah besok nikahin aku, lu udah siap lu. Ya kan nikah itu gak harus pestanya kayak kamu. Nggak, aku mencana kayak aku mencana kayak Allah. Biasa aja, yang penting halal, cepet, udah. Jangan ditunda-tunda. Lu siap gak kalau tiba-tiba abis dia ngomongin ini, ah udah deh Mael, aku minggu depan atau bulan depan kamu siap nikahin aku. Gimana lu? Siap. Nah kita tanya sendiri apa yang bikin lu ragu sama Mael? Apa karena agak muak melihat orang sukanya dia? Kalau tadi kan nanya yang bikin gak pasti apa? Udah pasti. Yang bikin ragu apa? Apa ya, masih mau banyak belajar dulu. Karena belum, bukan, belum siap gimana ya? Belum siap. Belajar apanya nak? Belajar. Belajar apa? Belajar untuk gimana ya? Jadi istri. Iya. Sambil jalan, ta'lim. Banyak sekarang di Youtube sekarang juga kamu. Seminggu kasih waktu, cuk 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 cuk. Minggu depan udah nikah. Atau gini, lu di Rukiadu takutnya di Opo-Opo. Gak sabi Adi. Doal ah. Eh Mael. Tapi apa? Gua tanya sama lu. Tapi apa yang membuat lu jatuh cinta sama si Anggita tuh apa? Yang membuat aku jatuh cinta sama Anggita. Kan gak mungkin karena dijodoh-jodohin sama manajer kan? Awalnya sih dijodoh-jodohin. Hah? Awalnya sih dijodoh-jodohin. Dicomblangin gitu kan. Terus sembari jalan tuh aku ngeliat. Ini, ini ya. Ya ngeliat lah dia nyata. Emang lu pikiran hatu mau ngeliat? Ngeliat karakter. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Temen gue yang main nyanyi gitu sabar. Terus, terus, terus. Abang mau aku buat pindah dari Andara. Maafin dia, maafin dia. Maaf, tapi jangan gitu. Maaf. Tapi saya seneng loh. Dia tuh mau cari ilmu gitu. Karena menikah aman pasti harus ada ilmu. Ininya kehidupan aman harus ada ilmu. Ih nyari ilmu emang menikah goa-goa nyari ilmu. Iya, gak gitu. Tapi setuju. Cuman jangan karena mencari ilmu terus kemudian jadi ditunda lebih lama. Jangan. Iya siap. Ngomong sendiri, ngomong sendiri. Nyari ilmu tunda lebih lama. Tunda lebih lama. Sendirinya juga bertahun-tahun. Aku ngomong-ngomong gitu. Tapi kalo saya kan gak ada yang berani ke saya. Kalo ada yang berani mah hayu. Oh iya itu. Oke oke. Tapi lu waktu minta pas ngomong seriusnya gimana? Ngungkapinnya. Lu pengen tau. Awalnya aku tuh takut-takut sama orang tuanya kan. Dia namanya juga aku Duda kan. Iya pasti. Tunggu aku paham. Aku pengalaman juga. Lu pengalaman juga. Lu pengalaman juga. Lu pengalaman juga. Iya deket sama yang punya anak kan. Iya. Udah lah jangan ditunda bismillah. Doa tapi tetep ya. Iya bener. Karena kalo Allah bilang jadi, jadi. Jadi ya. Tapi target tahun depan beneran. Target tahun depan. Jangan tahun depan. Tahun ini aja. Insya Allah. Insya Allah. Selamaan cari ilmunya. Nanti gak praktek-praktek. Iya. Coba praktek deh. Pasti nagih deh. Maksudnya saat. Maksudnya saat. Bukan. Maksudnya saat kita praktek dalam rumah tangga. Mana istri menjayang. Saat istri menjayangi. Siapin makan. Siapin apa. Kan pasti. Wow nagih dong. Oh itu. Kenapa gak. Tapi kan istri gak harus selalu nyiapin makan. Suami juga boleh nyiapin makan. Salah satunya. Ya maksudnya. Ya saling-saling lah. Yang penting coba praktek lah. Nggak. Maksudnya. Praktek. Bersatu. Iya maksudnya. Saling mendukung satu dan yang lain. Menyatukan lah. Iya iya iya. Tepuk tangan. Ya iya iya. Ya iya iya. Ya iya iya iya. Pernikahan. Gak apa-apa. Bener ya. Oke. Eh. Ada yang ngomong katanya. Ah itu mah. Cuma itu katanya. Maaf ya maaf ya. Settingan. Bukan settingan. Pansos cena gitu. Oh iya ada yang bilang. Anggretan Pansos. Lu jawabannya disini. Ah dia juga gak terkenal-terkenal amat. Tapi Adin. Apa yang mau dipancat. Bercanda. Ini mah temen aku Ted. Temen aku tanya. Eh gila apa Teh. Oh ada yang ngomong gitu gimana Anggita? Ah biasa aja sebelum kenal sama dia juga udah terkenal. Hei. Hei. Ayo. Berarti yang Pansos dia. Pansos dia juga punya karir kan. Iya 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 iya. Gak dia bilang sama gue si Mael. Gimana iya iya. Lu kenapa sama si Anggita? Iya lah. Biar gue bagus. Nama gue. Meskipun gue Duda. Dapetnya gadis gitu. Ngapang coba. Tadi. Pencitraan dong. Pencitraan. Ya kan jangan kau bawa kesinilah Pak. Gak. Gak bercanda bercanda bercanda. Tapi tadi lu ngomong katanya. Walaupun gue Duda berarti sejujurnya lu tuh menyandang gelar Duda itu agak. Aduh jadi gak pede sedikit ya. Iya yang namanya juga di mata orang tua. Ada orang tua yang anaknya mau kita seriusin. Sementara latar belakang kita pernah Duda. Ya pasti agak takut kan. Oke. Dan ngeyakinin orang tuanya Anggita gimana? Hah? Ngeyakinin. Ngeyakinin orang tuanya. Kasih perhatian? Ya Pak. Komar Tabak kan lu. Jadi dia kasih perhatian terus udah jadi kayak security. Jadi perhatiin terus keluarganya. Kepantau rumahnya. Wah kau. Sabar. 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 Tanda. Tapi jangan gitu ih. Jadi perhatiannya gimana perhatiannya? Ya aku bilang sama bapaknya baik-baik. Udah Pak terima. Kalo bapak gak terima itu tali gak kebuka-buka. Di sekap yang tadi. Tapi aku kasih saran ya. Nanti saat kalian menikah. Kalian menikahnya di deket kliff yang tebing. Kenapa? Nanti saat janji. Ntar Anggita kalo kesel kamu dorong aja. Apa sih? Tujuan apa sih? Tujuannya apa itu? Ya cepet. Ya cepet. Ya cepet. Eh Mali. Misal. Tiba-tiba Tedesi ngeliat gini. Suka sama lu. Eh. Lu pilih Desi Ratna Sari. Atau Anggita. Ya. Nggak Desi lah. Bagus. Hahaha. Ini salah ngomong. Salah ngomong. Assalamualah. 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 Jadi. Jadi penasaran nih. Ternyata kan si Maelnya kan baru lamaran sama si Anggita. Sedangkan Tedesi tadi sudah mengungkapkan isi hati. Jadi antara mereka siapa duluan yang mereka pulang minat. Mereka lah. Kayaknya ya karena tadi pas iklan Tedesi nanya bulan apa udah dibocorkan dan kita denger dan kita akan tutup mulut juga. Iya. Hari ini kita sudah ada 2 rahasia. Kita punya 2 rahasia. Rahasia dari Sirata Sari. Sama rahasia Maelnya. Oke untuk para wartawan yang kita akan ngomong. Tapi ada api ya. Hahaha. Tergantung wartawan atau ini yang lebih gede ya. Hahaha. Eh Maelnya. Kan kemarin sudah mengungkapkan cinta. Minta izin ke orang tua pasti kan. Dan proses lamaran. Coba dong kita mau lihat keseriusan lu sama kita. Di sini. Di depan masyarakat Indonesia. Ingkapkan rasa lu lagi. Iya lu kalau lu bener-bener sama Agita. Ayo jangan bercanda. Jangan bercanda ini serius. Agita. Ya. Aku selalu berdoa. Supaya aku menjadi laki-laki yang bisa membawa kebaikan di dunia dan di akhiratmu. Amin. Itu matanya gak mata ke mata ya. Dia lari-lari gitu. Ya lu janji katanya lu akan sehidup semati. Nah yang hidup duluan sama yang mati duluan siapa nanti kira-kira. Nah ini kan ibu janji nih orang ini. Kalau sehidup semati itu bukan masalah lomba-lombaan sehidupnya. Oh sehidupnya lomba. Udah lah. Sehidupnya. Daripada kita bertengkar udah kita tutup baca ini acaranya lah. Tutup. Iya iya. Atau malam. Atau malam kau. Amin. Udah banget ya. Ya nanya di layar-layarnya. Iya. Udah simpun ya. Oke berarti akan ada 2 pernikahan di sini ya. Iya. Si Rata Sari duluan atau Ma'elia Ma'anggita duluan. Eh makanya di sini banyak rahasia terungkap dari selebriti-selebriti tanahir. Nonton terus di hadapan 30 di Trans7. Epi Epi. For Your Fagi. Sub indo by broth3rmax